Yuhuuu everybody everybody Halo apa kabar semuanya What's up everyone My name is Rizky And welcome to my channel So Di video kali ini Gue akan mereview game Besutan dari Crystal Dynamics Yang diangkat dari seri komik Yaitu Marvel Apalagi kalo bukan Avengers game So sebelum kita Mulai reviewnya Kita tonton dulu intronya Oke guys Alright so Sebelumnya siapa disini yang Setidaknya Sudah nonton Film dari Marvel Ya mau Spiderman Atau Avengers sekalipun Ya Gue Atau Gue mau membahas Review mengenai game Avengers Oke Singkat cerita Gue akan cerita sedikit Mengenai game tersebut Ya Simplenya adalah Sebuah team yang terbentuk Yang dinamakan Avengers Yang dikumpul-kumpulkan oleh Hero-hero gitu ya kan Ada Captain America Ada Black Widow Ada Hulk Ada Iron Man Lalu terpecah Karena suatu kejadian Yang gak bisa gue Spoiler kan Jadi kalian bisa Mainkan dulu Baru kalian bisa menonton ini Ya gitu ya Oke so Terpecah Dan akhirnya Ya Musuh banyak yang Bertaburan gitu kan Bertaburan kayak kondom Oke Oke So Ya Akhirnya Muncullah sebuah karakter utama kita Yaitu Kamel Akan Kamel Akan itu adalah Miss Marvel Kalau kalian belum tahu Miss Marvel itu apa Kalian baca dulu komiknya So Miss Marvel ini Yang Menyambungkan Atau Mengembalikan mereka semua Menjadi satu kesatuan Yaitu Avenger Ya Cingkat cerita seperti itulah Cingkat cerita ya Jadi kalian bisa mainkan Untuk Dapat Experience Full story nya So Menurut gue gini Dari story Ya tidak ada Maksudnya yang istimewo Istimewo banget Ya Seorang Yang Hero Mengalahkan orang yang jahat Udah Itu aja sih plotnya Simple Ya mau apalagi gitu Karena memang seperti itu Kalau game-game superhero Jadi Tidak ada permasalahan mengenai Dari plot story Dari Avenger Tetapi Sangat padat Sangat padat Dan Terasa sangat Menarik Untuk Kita mainkan So Ehm Karena karakter baru ini Yang menjadikan Kita Hal baru Dalam sebuah permainan Jadi Oh Gue belum pernah main ini Menikah malah Karena kita belum tahu Story nya dari mana Background seperti apa Dan akhirnya di game ini Dibilaskan Walaupun tidak sepenuhnya Jadi kalian harus Baca komiknya So Gue bahas Gue bilang dari tadi Komik 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 Kenapa gue bilang komik Karena memang Kalau gue mainin dari awal sampai akhir Dari awal sampai akhir Itu alurnya bener-bener mirip Seperti komiknya Jadi bukan alur dari filmnya Tetapi Mirip ke komiknya Jadi Jadi Musuh utamanya Modoks Lalu ada Kamal akan Jadi memang Komiknya memang Hero nya ada muncul Gitu kan memang So Jadi gue bilang Ini mirip-mirip komik Jadi kalian mungkin Yang Hanya nonton filmnya Mungkin agak kurang jelas Mengenai Karakter-karakter yang Mungkin berbeda Dari seri-seri filmnya Gitu Oke Kalau Gue menurut gue Kalau misalnya Gue mau bilang Mengenai gameplay Gue gameplay Masuk ke gameplay Oke Langsung cepat masuk ke gameplay aja Pasti banyak penasaran Mengenai gameplaynya Seperti apa Ya kan Menurut gue Gameplaynya Kita sebut Sebagai Looting Apa ya Looting fighting Gue gak tau deh Looting-lootingan gitu lah Temen-temennya Ya Service Life Service Gitu kan Kayak Division Atau Kayak Anthem lah Semacam Seperti itu Dan Memang kerasa banget Game-nya memang Mungkin Orang-orang yang udah pernah main Division 2 Atau Destiny Itu udah Paham Cara Cara permainannya seperti apa Gitu Mekanismenya seperti apa Pasti udah tau Dari segi fightingnya ya Dari awal Kalau lo main Itu pasti kalian Hanya tekan kotak-kotak Dan segi 3 Gitu kan Kotak-kotak itu Light Strike Dan kalau untuk Segetiga itu Heavy Strike Lalu kalian bisa Doge Parry Dan lain-lain Dan Memang Terlihat simple Tapi kalau kalian udah mau unlock Beberapa skill Lalu masuk ke Level yang berat Itu kalian bisa Combo Kalian bisa gunakan Combo Yang kalian unlock Gitu Kalian bisa Melakukan variasi serangan Yang Jika kalian bosen dengan kotak-kotak segitiga doang Kalian bisa Lompat Lalu segitiga Atau Kalian mau Misalkan Captain America Lalu lempar shield Dan lain lah Oke Jadi kalian bisa Memvariasikan Beberapa Kombo Yang sudah kalian unlock Dan Kalau dari segi quest Atau misalnya dari Kita bahas mengenai segi quest Karena Dari segi quest Ini hal yang terpenting Dari sebuah game Apalagi game yang memiliki overall time Yang sangat Cukup padat Gitu lah Dan Dari quest ini Sangat repetitif Karena tidak ada Kalau aku bilang dari side quest ya Dari side quest repetitif banget Karena ada beberapa area Yang sudah kalian mainkan Kembali lagi Dimainkan lagi Di area yang Di misi yang berbeda Tetapi area yang sama Dan itu adalah Hal yang Gua kurangin Disini repetitifnya Sangat-sangat lah Luar biasa Repetitifnya Bener-bener Gitu lah Gua Gua udah map ini Perasaan gua udah pernah ke map sini Oh iya memang udah pernah Gitu kan Oh nyata memang Diulang-ulang kembali Gitu Tapi Itu adalah cara Dimana lu gerinding Jadi karakter yang lu pakai Ini banyak guys Banyak Oke Jadi bukan yang satu Yaitu Banyak banget Ada Captain America Ada Hulk Ada Thor dan lain-lain Jadi Kalian harus gerinding Dan gerinding Dan gerinding Dan di dalam satu Dan gerinding tersebut Di dalam Menu Itu ada Namanya challenge card Challenge card itu apa sih kan Challenge card itu kayak Semacam Yang namanya Battle Pass Terus Menurutkan Uang Uang Dari Player-Playernya Gitu Dan Bahas mengenai cerita Bahas mengenai gameplay Kita juga membahas Kita juga membahas mengenai Hal bug dan glitch Yang mana Gue sangat benci Oke Sebelum gue masuk ke Bug dan glitch Gue mau harus tahu bahwa Voice actor dari game ini Sangat luar biasa Dan Ada Troy Baker Ada si Pemerannya Nathan Yang ada di Uncharted Dan lain-lain Bahkan tadi Abby Ada di The Last of Us 2 Si Abby Sebagai Black Widow Dan Bagus semua Karakter voice actor sangat luar biasa Yang ini Gue gak pernah meragukan voice actor mereka So Jadi voice actor lalu masuk ke Sound Terasa Ya bagus Tapi fine aja Gak ada the best Tapi bagus aja Be aja Dari soundnya Dari lagu-lagu yang mereka Munculkan dari game ini Dan Memang mungkin Game nya gak mau masukin lagu-lagu dari filmnya Karena memang takut copyright Sekali lagi memang Bayarnya mahal God is nilalah Kalau ini udah Oke So jam 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 langsung ke lompat ke Bug dan Glitz Oke Bug dan Glitz nya Sangat-sangatlah Banyak Tapi apakah mengganggu dalam permainan Tidak Tidak sama sekali Mungkin ada beberapa misi yang dimana Bug dan kalian gak bisa Mainkan lagi Tapi kalian bisa checkpoint Jadi kalian bisa reset checkpoint lalu mainkan ulang Jadi gitu Gak ada yang namanya Bug yang mengganggu banget Memang agak aneh Adang-adang Ada yang melompatnya kayak gini lah Gitu lah Pokoknya banyak banget Bug dan Glitz nya Mirip-mirip Kayak Bethesda Tapi Bethesda Ya acur banget gitu Dengan ini masih Masih bisa dimainkan Tetapi banyak banget yang namanya Bug dan Glitz Dan gue belum bisa Gue gak nge-record Bug dan Glitz Tapi kalian bisa ada gameplay Yang gue hadirkan disini Terlihat banget Perjalanan atau Apa Banyak banget ya Film gerakan-gerakan yang memang kayak Keratan Glitz dan Belak Gitu ya So anyway Mungkin bagi orang yang mungkin ya Bagi orang yang memang fans dari Marvel Mereka udah baca komiknya ataupun nonton filmnya Yang kalian bakal suka dengan game ini Tetapi apakah orang yang memang Apa ya Tidak terlalu memahami Avenger gitu Apakah suka terhadap game ini Dan gue mendapatkan memang Eee Nyatanya adalah Tidak semua orang suka dengan game ini Mungkin mereka menganggap bahwa game ini ya Hanya sekedar game yang kayak Division gitu Mereka gak tau paham mengenai Avenger Mengenai ini dan itu Eee Mungkin orang yang mau memahami Mereka bakal suka Tapi orang yang Tidak terlalu suka dengan komik Atau Suka dengan Avenger atau Marvel Ya mereka hanya ya Biasa aja gitu Bahkan mereka menganggap bahwa ini game Jelek Buruk Dan hasilnya ya Eee Banyak review yang menilai game ini ya Jelek Buruk gitu Tapi Ini ada pendapat gue sebagai orang yang Memang Sekali lagi memang Gue adalah Orang yang suka terhadap Avenger Atau Marvel Universe Marvel Semuanya Bahkan gue baca komiknya Beberapa Serisnya Baca gue juga nonton filmnya Bahkan gue nonton di Netflix The Reveal Ghost 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 Recon Ghost Rider Anything Gue udah nontonin semuanya Dan Memang gue adalah maniak Memang dari Avengers juga Jadi gue menerima Apapun Kejelekan dari gamenya Tapi Gue Juga Nggak bisa menerima begitu aja Jadi gue Akan Memberikan Nilai Atau Rating Terima kasih Bahwa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax